Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, saya job dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Amin, amin, ya robbal, alamin Jumpa lagi nih bersama Mimin Mimin yang dimana setiap parinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan menarik Seputar kisah asmara Heiko Penorpeken dan Raka Ajob tentunya Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Heiko Penorpeken dan Rangga Ajob dari channel ini Pada saat Heiko sibuk photoshoot Kita memang tidak melihat Ajob menampakkan di biasanya Ajob selalu ikut mengantar Heiko kemanapun Apa alasan Ajob kali ini tidak bisa menemani Koko photoshoot Ajob sukses membuat para fans bertanya-tanya Ya karena kali ini Ia tak terlihat ada di samping Heiko Biasanya Ia selalu menemani Heiko kemanapun Ternyata Ajob sedang berkumpul bersama keluarga di live Instagram Terlihat Ajob yang sedang asik main game Setidaknya kabar dari Ajob sedikit mengulangi pertanyaan para fans Karena Ajob akhirnya Namun Di sisi lain Terlihat Heiko dan Angela Gilsa yang sibuk photoshoot terlihat sangat cantik Dan Terlihat anak kembar ya Sama-sama mempunyai para siang sangat cantik Dan anggun Apalagi Di potretan terbaru Yang terlihat dengan berusana baru Kecantikan mereka berdua terlihat benar-benar cantik ya Akan tetapi Napaknya sesi photoshoot kali ini Atau terakhir ya Karena Heiko dikabarkan akan mengambil cuti ya Untuk pemulihan kakinya Gara-gara naik mobil angkot Yang mogok di tengah tanjakan Terpaksa Koko harus jalan kaki Kita doakan saja ya Semoga kaki Heiko cepat sembuh ya Agar tidak terlalu lama Sama cutinya Karena Kalau tidak ada Koko Nanti para fans dan emak-emak Gak mau nonton Samudera Cinta lagi Karena tidak ada Heiko Nanti para fans ngambak nih Nah kali ini Terlihat Neng Koko pakai hijab Sama Tsutsifa dan Angela Gilsa Dan disini mereka selfie bareng ya Terlihat begitu cantik dan anggun Koko sangat gemas Pastinya Bebang Ajob bikin kesem-sem nih Sama si Neng Cantik Kaiko Pandor Pekan Dan si Bebang Tampan Rangga Ajob Begitu senang Neng Koko Saat memakai hijab Sangatlah berbeda Makin cantik Makin cantik aja nih Makin cantik aja nih Neng Koko itu Bahwa Ajob yang tadinya cinta Makin cinta Melihat Neng Koko yang begitu cantik dan anggun Kita aja sebagai para fans kesem-sem nih Apalagi si Tampan Rangga Ajob Pastinya bakal kesem-sem melihat senyum manisnya setiap harinya Seperti yang kita ketahui Si Bebang Tampan Lalu Haiko yang telat dan bahkan mad and great Di dalam mobil ya Lalu ia menjelaskan Dan meminta maaf Karena sudah telat Aduh-aduh-aduh Kasian ya Neng Koko telat Tapi jangan diulangi lagi ya Dan membuat para fans menunggu dan cemburut Dan kali ini Terlihat pada postingan salah satu fans hijab Ia mengunggah sebuah foto dan foto tersebut angkot yang mogok di tengah tanjakan Yang sangat tinggi ya Hingga membuat Haiko jadi kecapean dan kakinya sakit Namun karena Haiko tak mau melihat jika dirinya ada kendala Ia tetapi berlari Meskipun kakinya lagi sakit Ia tetapi memaksanya seakan tak ada kendala apapun Postingan tersebut dan sontak saja memenuhai banyak komentar dari fans Dan di komentar pertama nih Bang Rian kaki Koko kenapa tuh lama banget cutinya Dan di komentar selanjutnya nih Koko perempuan mandiri gak pernah manja dan gak pernah lulu dan selalu ceria Dan masih banyak yang mendoakan Haiko semoga cepat sembuh Dan cutinya gak lama Kita doakan saja ya Semoga cepat sembuh dan cepat pulih Amin amin ya robbal amin Nah guys bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Nah jika tidak keberatan bisa di like atau di share ke grup EA kalian Oke guys mungkin itu saja yang bisa mimin sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Imin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax